Intro Direktur PT Indomarko Primas Tama, Indomaret, Jan Bastian, 62, meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Cipularang, Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Kami atas nama manajemen dan kayawan merasakan duka yang mendalam atas kepergian mendadak Pak Yan Bastian. Rekan kerja dan sahabat kami, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan dan keluarga diberikan kekuatan, tulis Marketing Direktur PT Indomarko Primas Tama, Wiwik Yusuf. Yan Bastian meninggal dalam kecelakaan saat perjalanan kembali ke Jakarta bersama dengan keluarganya Yan adalah pengelola jaringan minimarket Indomaret. Karirnya di Indomaret dimulai sejak Indomaret berdiri tahun 1988. Yan memberikan kontribusi besar terutama dalam pengembangan dan penentuan produk yang dijual di Indomaret. Keterangan kepolisian, kontainer bernomor polisi B9318JIE yang datang dari arah Bandung diduga hilang kendali di jalan yang lurus sedikit menurun, kemudian kontainer tersebut hilang kendali hingga menimpa kendaraan lain berjenis minibus dengan merek Hyundai dengan nomor polisi B1152SSV yang datang dari arah yang sama, hujar Ibda Jamal melalui pesan tertulisnya, Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Dalam kejadian tersebut, pengemudi minibus meninggal di tempat kejadian, tujuh orang korban luka dilarikan ke rumah sakit Abdul Rajak Purwakarta. Korban meninggal dunia atas nama Yan Bastian 64 tahun warga kota Tangerang Selatan, ia merupakan pengemudi minibus yang tertimpa, kata dia. Sementara pengemudi kontainer diduga meninggalkan kendaraannya usai kejadian tersebut, dan masih dalam proses penyelidikan. Kondisi terkini Hyundai Palisade yang mengalami kecelakaan tertimpa kontainer di tol Cipularan beberapa hari lalu, yang ternyata korbannya adalah Direktur Indomaret. Video mobil yang ringsek pasca kecelakaan tersebut diunggah oleh akun TikTok Benzantoso21 yang tak lain merupakan anak dari korban. Terima kasih. Terima kasih.